Bayangin ketika lu memulai karir livestream lu Itu dengan menjadi bocah tantrum Dan lu juga mengakhirinya Dengan menjadi bocah tantrum Perkenalkan nama dia adalah Neon Dia adalah konten kreator streamer yang udah terkenal banget Di dunia streaming Dan akhirnya dia di-ban dari Kik Alasan di-bannya kenapa? Karena berantem sama anak kecil Bro, why? Buat yang belum tau namanya adalah Neon Dia adalah streamer yang dulu di Twitch Terus di-ban, terus sekarang dia pindah ke Kik Nah Kik ini tuh adalah tempat yang menurut gue itu Adalah tempat yang, apa ya? Udah terlalu bebas Dalam artian gak terlalu ketat aturannya Orang bisa bebas ngelakuin apapun Gak kayak di Twitch Twitch itu platform live streaming yang paling terkenal di dunia Dan nomor satu Dan kadang mereka itu punya aturan-aturan yang aneh Yang kadang bikin lu ampe kebingungan Nih ngomong apa ini salah Ini ngomong apa itu salah Sehingga lu salah gerak dikit Lu bisa berakhir di-ban Jadi lu dapet gambaran ya Twitch itu banyak peraturan Banyak orang ke-ban Kik itu gak terlalu banyak peraturan Jadi kalo sampe lu di-ban di Kik Something is definitely wrong with you kayaknya Ya gak sih? Nah Neon ini adalah streamer yang emang kerjaannya itu nyari-nyari masalah Ada dia pasti udah teriak-teriakan Ada dia pasti ada aja drama Tapi dia ini terkenal bukan dari drama terak-terakan Drama awal dia adalah ketika dia pura-pura meninggoy Dan temennya nangis gitu Dia udah gak ada Terus Toto It's a prank Gue balik lagi ke internet gue Uh gue hidup lagi bro It's a prank Gila gue bocil internet yang sangat-sangat culture banget Dan ngerti kultur prank Gue konten kreator terbaik bro Yo what's up Dan akhirnya Neon berhasil menemukan semacam kunci Semacam jalan pintas Semacam taktik metode konten kreator yang paling klasik Yaitu adalah menjadi masalah Udah outdated banget Tapi masih dipake sama dia sampe sekarang Dia pokoknya kemana-mana masih bikin masalah Dan terakhir dia itu pacaran sama cewek hanya kipas Namanya Sam Frank Dan dia bilang awalnya pacaran mereka itu fake Tapi ternyata akhirnya mereka pacaran beneran Dan banyak orang juga udah tau Kalo misalnya si Sam Frank ini cewek hanya kipas Dan keliatan banget lah Maksudnya Neon ini Lu liat tampang ya men Lu liat manusia ini keliatan kayak Betamel banget kan Orang yang culun banget gitu Orang yang sangat tidak alpha gitu Sedangkan Sam Frank ini adalah cewek yang demet-demet sama cowok kayak gini Jangan berbicara dengan si Mike Kami memiliki pemimpin zoos yang gratis Oh Memang tidak baik kita berprasangka buruk sama orang Tapi ini jelas-jelas obvious Sam Frank ini pasti cuma pengen Manfaatin Neon Sam Frank ini sebelumnya gak ada yang kenal Gak ada yang tau Gak ada yang ngikutin dia Bahkan mungkin gak ada yang subscribe ke Hanya kipasnya si Sam Frank ini Sampai akhirnya namanya naik Gara-gara ya dia Pura-pura pacaran sama Neon Sampai pacaran beneran sama Neon Dan terus bikin masalah Dan ikutin Semacam agenda Neon Untuk bikin Parado masalah Di streaming-streamingnya Biar banyak orang teriak Jadi penonton-mentonnya tuh seneng Lihat kekacauan dan Apa ya Banyak hal yang dilakuin secara ngaco Dan habis itu tinggalin Ya kabar akhirnya dia diputusin Karena gak tau dia bercandaan apa bener ya Tapi kata internet ya Karena si Sam Frank ini ditawarin Untuk main film Bukit Dibayar mahal Tapi syaratnya lo mesti putusin pacar lo I don't know if it's correct or wrong But sounds right Si Neon ini yang tadinya pacaran bohongan Sekarang jadi pacaran beneran Bener-bener taruh hati Ya gimana ya Ini bocil baru dapet cewek Sekali dapet cewek yang Speknya hanya kipas Terus diputusin gitu Ya dia masih agak Inilah masih agak apa istilahnya Belum GAMON Yoi tuh Bahasa ini Gen Z Gue kan ini Belajar bahasa-bahasa Gen Z GAMON GAMON sih Kantan dari gagal ngen Salah dong GAMON tuh gagal move on Jadi gagal move on itu Terus kayak dia Galau bikin lagu Yang sudah pasti lagunya jelek Dan gak laku Dan dia sendiri juga pasti kayak Bingung kenapa gue bikin lagu ya Ya gak tau lu kenapa bikin lagu Lah nanya gue Lah Lah Dan akhirnya dia balik live streaming lagi Dan pada saat dia melakukan live streaming Dia kayak apa Omegel gitu loh Tau gak sih lu yang ketemu-temu orang gitu Terus ketemu bocil Yang laknat juga kayak dia Dan kira-kira begini klipnya Gue gak tunjukin muka bocilnya Karena gue rasa Bakal bikin video gue ke-tagdown sama Youtube Kalo gue tunggu Gue tunjukin muka bocil yang lagi berantem Dan teriak-teriakan sama orang Ada beberapa kata juga yang disesor Sudah pasti tuh kata-kata kasar Tapi yang bener-bener membuat dia itu Kena band parah Adalah dia Pertama Mengancam ngedoxing Jadi ketika lagi berantem Ngata-ngatain gitu Yang dimana dia dikatain Ceweknya gendut Terus langsung ngamuk gitu Dia bakal balas dengan ngedoxing Satu keluarganya gitu Anjir kayak bocil internet banget Lagi berantem Bocil kematian berantem In real life Lo kalo mau liat orang-orang Saot-saotan di komen di Facebook Nah ini rasanya kayak gini nih mereka nih Mereka berpikir mereka tuh keren gitu Kayak 2 giga chat lagi Tata-tatapan gitu kan Saling intimidasi gitu Enggak ini yang terjadi Jadi kalo kalian debat di komen di Facebook Ya Enggak Kalian gak keren Ini kira-kira Bentukan kalian Anjir dulu gue sering debat di komen di Facebook Untung udah gak lagi Selain doxing Dia punya satu kata lagi Yang Gak bisa gue tunjukin dalam bahasa Inggris Dan gue akan jelaskan dengan kata yang paling sopan Dan semoga tidak bermasalah Dia akan melakukan tindakan KS Terhadap Bocil ini Dan dia tidak peduli umurnya Walaupun masih cuma 10 tahun Jangan ditiru Jangan diucapin Jangan diikutin Jangan dibanggain Jangan ditepok tanganin It's a very disgusting thing to say Itu udah fatal sih menurut gue Gue kalo jadi moderator juga Ini mah band permanen Karena itu bener-bener jelas Pertama ancaman doxing Yang kedua ancaman yang tadi Itu udah kelewatan Walaupun lu cuma teriak-teriak di internet Dan Ya gue rasa Band itu udah Pasti kejadian Tapi keliatan banget Kalo kalian nontonin sekali lagi klipnya gitu Dia bener-bener lagi Masa-masa down dalam hidupnya Masih belum bisa move on Masih gamon Anjay gamon Gila Cringe Gak Gak itu cringe Gue gak bangga nyebutin itu Itu cringe Buat lo anak muda yang mau pake kata gamon Please ciptakan bahasa baru Yang lebih keren daripada gamon Makanya emosinya gak stabil Terus marah-marah ngamuk-gamuk Dan ya Ini sebenernya klip yang berbeda sih Tapi gue rasa ini yang terjadi Setelah dia tau dia di-ban sih Moral of the story Gue males nyari moral of the story-nya Kalian mungkin bisa komen di bawah Oh mungkin gue mau tambahin dikit Sekali lagi ya Jadi so keras So brutal So edgy di internet It will reward you nothing Itu karena hanya memberikan nama buruk Buat diri lo Dan hanya akan terlihat sebagai Hal yang menggelikan Dan menjijikan Gak usah so-soan jadi troller Jadi orang pura-pura bego Pura-pura Gak punya otak di internet Jadi rage Bocil Troll gitu Segala macem Funnya udah lewat Ketinggalan jaman lo Lebih baik lo jadi yang lain gitu Jadi gitaris kayak Bikin band Terus sukses band lo Atau baca manga kayak Terus lo jadi mangaka gitu Atau ya gak usah ngapa-ngapain lah Just stay right there Berinternetat Tanpa harus lo berkomentar Ke orang lain Nikmati aja konten-kontennya Gak usah di-comment Gak usah di-like Atau apa You will be safe Trust me Tapi kalau menurut kalian sendiri Bagaimana? Comment di bawah Kalau kalian suka sama konten kayak gini Dan kalian mau support gue Kalian bisa lakuin dengan gampang banget Tinggal klik tombol yang lagi menyala-menyala di bawah Tombol subscribe Karena dengan subscribe Ya kalian Nambahin angka subscriber gue Terima kasih Dan ya demikian seputar internet Untuk kali ini Gue denger-denger ya Ada tuh orang yang sok-sokan jadi Andrew Ted-nya Indonesia Aduh Cringe banget bro Ngapain? Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba Terinspirasi untuk jadi Neon-nya Indonesia Gue kasih tau sekarang Lo cringe Dan lo gak bakal kemana-mana Yang ada malah lo akan nambah banyak masalah Dalam hidup lo Sekian seputar internet Untuk episode kali ini Gue Eno Bening pamit untuk diri dan untuk kita semua Stay clear and sound